Mungkin kita, seperti yang kita ketahui, bahwa air itu sangat penting untuk semua kehidupan sebenarnya. Semua kehidupan, bahkan pohon, hewan, bahkan kita pun manusia itu paling banyak mengkonsumsi air. Dalam tubuh manusia, kandungan paling banyak terdapat itu adalah air dan protein. Dan tubuh manusia itu 70% itu mengandung air. Sehingga air itu sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Nah, apabila kita kekurangan air, maka bahkan sampai parahnya, sampai kita kurang 10% saja ini bisa menyebabkan kematian. Jadi, air ini semuanya ada untuk mata, jantung, terus habis itu darah. Darah kita itu juga akan mengandung air, otak, dan organ-organ lain itu juga mengandung air. Nah, kalau misalnya kita kekurangan air, itu apa yang terjadi? Gampang lelah. Mulut, bibir, mata kering, kulit kering, kurang energi, gampang capek, sakit kepala. Terus habis itu juga membuat, mempengaruhi kita punya pembuangan, buang air besar, dan lainnya. Nah, air ini sebenarnya fungsinya dalam tubuh kita itu banyak banget. Pertama, kayak membuang kotoran dalam tubuh kita. Terus habis itu juga membantu pemulihan tubuh. Makanya kalau misalnya katanya, oh kalau lagi sakit minum banyak air, gitu kan. Maksudnya kayak sakit enggorokan atau apa. Nah, itu juga membantu pemulihan tubuh. Nah, air bersih ini membantu juga pengantaran nutrisi dan oksigen dalam seluruh tubuh kita, membantu pencernaan, mengatur pH untuk seimbang menjaga suhu tubuh, dan menjaga kulit tetap sehat. Nah, ketika kita minum air, air itu masuk dalam tubuh kita, dalam 30 detik itu dia langsung ke peredaran darah. Nah, 1 menit ke otak, 10 menit ke kulit, dan 30 menit menyebar ke seluruh organ tubuh kita. Nah, karena air ini sangat penting, air seperti apa sih yang sehari-hari, setiap hari yang harus kita konsumsi, gitu kan. Air itu sangat penting. Nah, kita lihat air itu transparan. Oh, kayaknya bersih ya. Tapi apakah yang Anda minum setiap hari itu aman? Karena air murni itu kan dia melewati ya, pipa. Pipanya itu kan nggak mungkin diganti terus, pipa airnya itu kadang bisa tua. Nah, kayak air keran itu dikirim ke setiap rumah. Fasilitas pengolahan air itu sebenarnya seperti ini. Nah, ini pipanya. Yang keluar di rumah kita kelihatannya bening. Bening, gitu kan. Tapi kita nggak tahu di dalamnya itu mengandung apa. Nah, air yang benar-benar bersih itu hanya jika disari, dengan teliti, dengan cermat, hingga ke partikel yang terkecil. Jadi, kita tuh harus benar-benar concern ya mengenai air itu yang kita minum. Apalagi bukan kita aja, tapi keluarga kita juga minum. Jadi, kita perlu air yang bersih. Nah, di Atomi itu sadar bahwa air itu penting, gitu. Makanya Atomi ngeluarin produk pertama Easy Clean ini kayak apa untuk penyaring air model feature. Nah, dia ada dua ukuran medium sama lats ya, yang ukuran besar. Nah, feature ini sebenarnya kalau untuk misalnya keluarganya kecil, kayak misalnya satu atau dua orang, itu cukup. Atau misalnya kita bisa bawa, misalnya, kan banyak nih yang sekarang misalnya camping. Atau outdoor. Karena kan kalau minum di air di luar, merasa kok kayaknya nggak aman. Nah, dia bisa bawa feature ini untuk menyaring air-air yang dia minum di luar. Nah, untuk bahannya, pertama, tempatnya aja, Atomi, itu menggunakan plastik yang aman. Yaitu PETG. Yang aman dan telah diverifikasi keamanannya. Jadi, nggak hanya filternya, tapi juga keamanan wadahnya. Nah, ini juga mendapatkan sertifikat PN. Nah, aman sebagai bahan yang tidak mengandung zat berbahaya. Nah, untuk filternya, karena bagaimanapun juga yang penting itu apa sih filter. Selama ini, Atomi itu pas membuat pitcher untuk air ini, dia udah menyelidiki seluruh filter yang ada. Dari yang merek luar negeri, yang terkenal, sampai yang katanya bagus, dia udah selidiki semua filternya. Nah, jadi dia membandingkan dengan filter yang lain. Nah, filter yang di Atomi ini, itu sudah mendapatkan sertifikat NSF. Jadi, NSF ini kayak lembaga organisasi kesehatan. Lembaga untuk penyaringan, dia berhubungan dengan pemurnian air. Lembaga ini kayak internasional. Ini kalau punya sertifikat ini, berarti, oh, ini filternya itu benar-benar aman. Nah, filternya itu seperti apa sih, gitu kan? Filter yang untuk yang model pitcher ini, itu dia di dalamnya ada dua, gitu. Dari yang di bawah itu, membran UV, terus juga ada karbon filter. Nah, jadi nggak cuma satu, tapi dia kayak berlapis gitu. Nah, jadi filternya ini sangat baik. Dia bahkan sudah mendapat sertifikat, yaitu untuk menghilangkan empat jenis bakteri. Filter membran UV-nya ini menghilangkan 99,99% empat dari jenis bakteri ini. Ini kalau sebagai filter, itu kayak dasar ya, basic. Kalau misalnya empat ini nggak bisa memenuhi, itu bukan filter namanya, gitu loh. Jadi, untuk yang empat ini aja, dia sudah bisa menghilangkan, dan itu 99,99%. Nah, kemudian, juga tambahannya dia juga bisa menyaring sekitar 29 jenis. 29 jenis bahan yang berbahaya, zat yang berbahaya, atau misalnya benda-benda yang berbahaya, bakteri juga. Jadi, kayak residu klorin, terus habis itu sisa klorin, atau kontaminasi dari pipa tua, atau kuman bakteri, itu mereka, filternya ini sudah bisa menyaring semuanya, gitu loh. Nah, mungkin ada kekeruhan, deterjen, besi, aluminium, itu juga bisa tersaring. Nah, masalahnya, sampai sekarang, filter-filter yang lain, bedanya dengan etomi ini, filter yang lain itu kadang masih keluar kayak karbon aktifnya. Jadi, kayak ada keluar item-item, gitu loh, turun, gitu. Nah, kalau yang di etomi, itu dia jaringnya lebih kecil lagi, gitu. Jadi, dia benar-benar bisa menyaring partikel kecil dari karbon ini, gitu loh. Nah, jadi, sehingga karbon aktif ini nggak bocor keluar. Nah, ini terus habis itu, nih, kebanyakan filter yang lain, itu nggak bisa menyaring air tanah, gitu. Mereka banyak kan tuh menyaringnya apa? Bakteri. Bakteri, atau misalnya zat-zat berbahaya lainnya, tapi untuk menyaring air tanah itu, itu jarang banget, gitu loh. Yang bisa menyaring air tanah. Nah, etomi punya ini, dia, sorry, bisa menyaring air tanah, seperti gini. Nah, mungkin kita lihat ini filter yang lain, ya. Kalau ini filter yang etomi. Nah, untuk menyaring air tanah ini sangat susah, katanya, gitu. Nah, sedangkan yang etomi punya ini bisa menyaring. Nah, kemudian untuk yang filter model picture ini, dia juga ada timernya. Jadi, timernya ini secara manual, nggak pakai mesin. Kenapa? Untuk mencegah kerusakan. Karena kan kalau misalnya biasanya pakai mesin itu kan gampang rusaknya, ya. Nah, kalau yang etomi punya ini, dia manual. Jadi, misalnya di sini kan ada tanda panahnya, nih. Tanda panahnya kita pas buka filternya itu bulan apa? Misalnya bulan Mei. Berarti tiga bulan kemudian kita harus ganti. Ini menurut standar dari air yang di Korea, ya. Air yang di Korea itu tiga bulan, gitu loh, untuk filternya ini. Nah, ini untuk penggunaannya, pertama kali pas kita buka filternya itu, kita harus cuci dulu. Cuci. Cuci dengan air, kemudian dipasang, dipasang gitu kan. Nah, terus diisi kontainernya, diisi botolnya itu dua per tiga, terus dibuang airnya. 20 menit kemudian dibuang. Sebanyak dua kali, sekali atau dua kali, gitu loh. Dibuang, terus baru diisi lagi, kemudian kita bisa minum. Itu untuk yang filter baru, ya. Kalau misalnya udah yang filter yang berikutnya, udah sekali begini, ya berikutnya nggak perlu selalu begini, itu nggak perlu. Untuk yang filter yang baru aja, gitu loh. Nah, kemudian baru kita bisa minum. Kapan aja. 구독, 좋아요, 눌러주세요.